Pemerintah Provinsi Jambi adakan kiat apel kesiap siagaan bencana hidrometeorologi pada Senin pagi 22 November 2021 bertempat di Mako Ditpolai Road Polda Jambi turut hadir dalam kesempatan ini Guberul Jambi, Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, BMKG, BWSS, BPPW, BPJN, PMI, Kuarda, Dinas Sosial Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR Apel tersebut dikelar sebagai bentuk upaya kesiap siagaan pemerintah dalam menangkulangi jika terjadi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi dari bulan-bulan sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahuni, Dinas Sosial mengatakan terkait bencana alam hidrometeorologi sesuai dengan arahan BNPB dan ramalan cuaca yang diumumkan BMKG bahwa pada dasar warsa ke-2 November hingga Desember ini akan dilanda dengan musim lalina yaitu musim yang mengakibatkan curah hujan tinggi dari bulan-bulan sebelumnya sesuai dengan perintah Gubernur Jambi untuk melaksanakan apel kegiatan tersebut Apel ini sesuai dengan arahan dari BNPB dan ramalan cuaca yang diumumkan oleh BMKG bahwa di Indonesia pada dasar warsa ke-2 November sampai Desember ini dilanda dengan musim lalina musim lalina itu adalah musim hujan yang turun intensitasnya lebih lebat daripada bulan-bulan yang biasanya untuk itu Pak Gubernur memerintahkan saya untuk melakukan kesiapan kesiapan apel terkait dengan personil dan peralatan apabila dibutuhkan kami dari provinsi siap membackup kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi Rian Cencen, Jek TV, Pelaporkan